Di hadapan para pemimpin negara anggota G20, Presiden Jokowi Dodo kembali menyerukan agar perang segera dihentikan. Jokowi menegaskan situasi perang akan mempertaruhkan pemulihan ekonomi dunia di samping menyengsarakan rakyat. Saat membuka sesi ketiga dalam konferensi tingkat tinggi G20, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan seluruh pemimpin memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kestabilan situasi global. Jokowi menegaskan perang akan mempertaruhkan pemulihan ekonomi dunia di samping menyengsarakan rakyat. Sebelumnya negara anggota G7 dan NATO menggelar rapat darurat di sela-sela rangkaian KTT G20. Rapat darurat tersebut diadakan sebagai respon serangan rudal di Polandia Timur. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Terima kasih telah menonton!